Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati MPH. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang 10 Cara Mengontrol Tekanan Darah Tinggi Tanpa Obat. Tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Dengan melakukan 10 perubahan gaya hidup ini, Anda dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, Anda mungkin bertanya-tanya apakah obat diperlukan untuk menurunkan angka tersebut. Selain dengan meminum obat anti-hipertensi, gaya hidup memainkan peran penting dalam mengobati tekanan darah tinggi. Mengontrol tekanan darah dengan gaya hidup sihat dapat mencengkah, menunda, atau mengurangi kebutuhan akan obat-obatan. Berikut adalah 10 perubahan gaya hidup yang dapat menurunkan tekanan darah dan menjaganya. Satu, turunkan berat badan ekstra dan perhatikan lingkar pinggang Anda. Tekanan darah sering meningkat seiring dengan peningkatan berat badan. Kelebihan berat badan juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan Anda saat tidur atau slip apnea yang selanjutnya meningkatkan tekanan darah. Penurunan berat badan adalah salah satu perubahan gaya hidup yang paling efektif untuk mengontrol tekanan darah. Jika ada kelebihan berat badan atau mengalami obesitas, menurunkan berat badan bahkan dalam jumlah kecil dapat membantu mengurangi tekanan darah. Secara umum, tekanan darah mungkin turun sekitar 1 mmHg atau 1 mmHg dengan setiap 1 kg berat badan yang turun. Selain itu, ukuran lingkar pinggang juga penting. Membawa terlalu banyak beban di bunggung dapat meningkatkan risiko tekanan darah. Secara umum, pria berisiko jika ukuran pinggang mereka lebih dari 40 inci atau 102 cm. Wanita berisiko jika ukuran pinggang mereka lebih dari 35 inci atau 89 cm. Jumlah ini bervariasi di antara kelompok etnis. Tanyakan kepada dokter Anda tentang ukuran pinggang yang sehat untuk Anda. Dua, berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik secara teratur dapat menurunkan tekanan darah tinggi sekitar 5-8 mmHg. Penting untuk tetap berolahraga agar tekanan darah tidak naik lagi. Sebagai sasaran umum, lakukan setidaknya 30 menit aktivitas fisik sedang setiap harinya. Olahraga juga dapat membantu menjaga tekanan darah yang mulai meningkat agar tidak berubah menjadi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bagi mereka yang memiliki hipertensi, aktivitas fisik secara teratur dapat menurunkan tekanan darah ke tingkat yang lebih aman. Beberapa contoh latihan aerobik yang dapat membantu menurunkan tekanan darah antara lain jalan kaki, jogging, bersepeda, berenang, atau menari. Kemungkinan lain adalah pelatihan interval intensitas tinggi. Jenis pelatihan ini dengan melakukan aktivitas secara intens dalam waktu singkat secara bergantian dengan periode aktivitas yang lebih ringan. Latihan kekuatan juga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Buat jadwal untuk memasukkan latihan kekuatan setidaknya 2 hari seminggu. Bicaralah dengan dokter tentang bagaimana mengembangkan program latihan untuk ini. 3. Makanan yang sehat Makan makanan yang kaya biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak dan rendah lemak jenuh dan kolesterol dapat menurunkan tekanan darah hingga 11 mmHg. Kalium dalam makanan dapat mengurangi efek garam atau natrium pada tekanan darah. Sumber potasium terbaik adalah makanan seperti buah-buahan dan sayuran, bukan suplemen. Targetkan 3.500 hingga 5.000 mg sehari yang dapat menurunkan tekanan darah 4 hingga 5 mmHg. Tanyakan kepada dokter seberapa banyak kalium yang harus Anda miliki. 4. Kurangi garam atau natrium dalam diet Anda Sedikit pengurangan natrium dalam makanan dapat meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi tekanan darah tinggi sekitar 5-6 mmHg. Efek asupan natrium pada tekanan darah bervariasi di antara kelompok orang. Secara umum, batasi natrium hingga 2.300 mg sehari atau kurang. Namun, asupan natrium yang lebih rendah, yaitu 1.500 mg sehari atau kurang, sangat ideal untuk kebanyakan orang dewasa. Untuk mengurangi natrium dalam makanan, Baca label makanan, carilah makanan dan minuman versi rendah sodium atau natrium. Makan lebih sedikit makanan olahan. Hanya jumlah kecil natrium terjadi secara alami dalam makanan. Kebanyakan natrium ditambahkan selama pemrosesan makanan. Jangan tambahkan garam. Gunakan bumbu atau rempah-rempah untuk menambah rasa pada makanan, tapi kurangi garam. Memasak sendiri yang Anda akan makan. Memasak memungkinkan Anda mengontrol jumlah natrium dalam makanan. Membeli makanan yang siap saji maupun frozen food membuat kita tidak bisa mengontrol jumlah garam dalam makanan. Lima, batasi minum alkohol. Membatasi alkohol kurang dari 1 gelas sehari untuk wanita atau 2 gelas sehari untuk pria dapat membantu menurunkan tekanan darah sekitar 4 mm lagi. Satu minuman sama dengan 12 oz bir, 5 oz anggur atau 1,5 oz minuman keras. Minum terlalu banyak alkohol dapat meningkatkan tekanan darah beberapa poin. Ini juga dapat mengurangi efektivitas obat tekanan darah. Enam, berhenti merokok. Merokok meningkatkan tekanan darah. Berhenti merokok membantu menurunkan tekanan darah. Hal ini juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Berhenti merokok juga bisa memperpanjang umur. Tujuh, tidurlah yang nyenyak. Kualitas tidur yang buruk, yaitu tidur kurang dari 6 jam setiap malam selama beberapa minggu dapat menyebabkan hipertensi. Sejumlah masalah dapat mengganggu tidur seperti sleep apnea, sindroma kaki gelisah, dan sulit tidur atau insomnia. Beritahu penyedia layanan kesehatan Anda jika Anda sering mengalami kesulitan tidur. Menemukan dan mengobati penyakitnya dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Namun, jika Anda tidak menderita sleep apnea atau restless leg syndrome, ikuti tips sederhana ini untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. A, ikuti jadwal tidur yang tetap. Pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Cobalah untuk menjaga jadwal yang sama pada hari kerja dan akhir pekan. B, ciptakan ruang yang tenang. Itu berarti menjaga ruang tidur tetap sejuk, tenang, dan gelap. Lakukan sesuatu yang menenangkan di jam-jam sebelum tidur. Itu mungkin termasuk mandi air hangat atau melakukan latihan relaksasi. Hindari cahaya terang seperti dari TV atau layar komputer. C, perhatikan apa yang ada makan dan minum sebelum tidur. Jangan pergi tidur dalam keadaan lapar atau kekenyangan. Hindari makanan besar menjelang waktu tidur. Batasi atau hidari juga nikotin, kafein, dan alkohol menjelang waktu tidur. D, batasi tidur siang. Bagi mereka yang merasa tidur siang di jam hari bermanfaat, membatasi tidur siang hingga 30 menit lebih awal di jam hari dapat membantu tidur di malam hari. Delapan, kurangi stres. Stres emosional jangka panjang atau kronis dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Meski belum terbukti secara ilmiah, namun tidak ada salahnya untuk menentukan apa penyebab stres, seperti pekerjaan, keluarga, keuangan, atau penyakit, dan mencari cara untuk mengurangi stres. Cobalah yang berikut ini. A, hindari mencoba melakukan terlalu banyak. Rencanakan kegiatan harian Anda dan fokus pada prioritas Anda. Belajarlah untuk mengatakan tidak. Berikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan apa yang diperlukan. B, fokus pada masalah yang dapat Anda kendalikan dan buat rencana untuk menyelesaikannya. Untuk masalah di tempat kerja, bicarakan dengan supervisor. Untuk konflik dengan anak-anak atau pasangan, temukan cara untuk menyelesaikannya. C, hindari pemicu stres. Misalnya, jika lalu lintas pada saham sibuk menyebabkan stres, berangkat dan pulang kerja di waktu yang berbeda atau naik transportasi umum. Hindari orang yang menyebabkan stres jika memungkinkan. D, luangkan waktu untuk bersantai. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk dengan tenang dan bernapas dalam-dalam. Luangkan waktu untuk kegiatan atau hobi yang menyenangkan, seperti berjalan-jalan, memasak, atau menjadi sukarelawan. E, latihan bersyukur. Mengekspresikan rasa terima kasih kepada orang lain dapat membantu mengurangi stres. Sembilan, pantau tekanan darah Anda di rumah dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemantuan tekanan darah selama di rumah dapat membantu Anda mengawasi tekanan darah Anda. Hal ini juga akan dapat memastikan bahwa minum obat maupun perubahan gaya hidup Anda akan dapat berhasil menurunkan tekanan darah. Bila tidak dilakukan pemantuan tekanan darah Anda, Anda tidak akan tahu dampak dari minum obat maupun perubahan gaya hidup yang Anda lakukan. Alat bantu untuk monitor tekanan darah di rumah tersedia secara luas dan tanpa resep. Bicaralah dengan penyedia layanan kesehatan tentang pemantuan tekanan darah di rumah sebelum Anda memulai perubahan gaya hidup. Kunjungan rutin dengan petugas kesehatan juga merupakan kunci untuk mengontrol tekanan darah. Jika tekanan darah Anda terkontrol dengan baik, tanyakan kepada dokter Anda seberapa sering Anda perlu memeriksakannya. Anda mungkin dapat memeriksanya hanya sekali sehari atau lebih jarang. 10. Dapatkan dukungan Keluarga dan teman yang mendukung penting untuk kesehatan yang baik. Mereka mungkin mendorong Anda untuk menjaga diri sendiri, mengantar Anda ke klinik penyedia pelayanan kesehatan, atau memulai program ularaga dengan Anda untuk menjaga tekanan darah Anda tetap rendah. Jika Anda merasa membutuhkan dukungan di luar keluarga dan teman Anda, pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok pendukung. Ini dapat membuat Anda berhubungan dengan orang-orang yang dapat memberi Anda dorongan emosional atau moral, dan yang dapat menawarkan tip praktis untuk mengatasi kondisi Anda. Demikian sharing informasi tentang cara menurunkan tekanan darah melalui perubahan gaya hidup. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.